hai hai ketemu lagi, masih sendirian, tapi tidak akan mengurangi semangat dan spirit, karena bintang tamu kita kali ini dengan mahasiswa baru, yang masih fresh masih polos dan masih unyu-unyu dan mereka didatangkan dengan cara yang sangat rahasia mereka dipanggil ceritanya sudah menghadap, tapi langsung suruh duduk jadi mereka ini akan kenapa mereka karena berdua jadi mereka akan kelihatan sedikit gugup di awal, tapi nanti mungkin mudah-mudahan kita lihat akan ngalir, oke kita langsung kenalan aja dengan siapa, dan dari sini dulu deh, siapa-siapa nih hai, kenali, nama aku Gresa Lazari saya dari Bapak Belitung SMA dari SMK 1 Tanjung Pandan SMK 1 Tanjung Pandan saya panggil apa, Gresil aja panggil Gres aja Gres aja, oke ini satu lagi siapa nih hai, perkenalkan aku Indah Syapitri dari Belitung dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Tanjung Pandan SMK Negeri 2 Tanjung Pandan SMA SMA Negeri 2 Tanjung Pandan kalau ini SMK 1 Tanjung Pandan sama-sama Tanjung Pandan ya kan itu deket deket panggilannya Indah ya oke, ini Gres oke, saya tanya satu-satu ya Tanya satu-satunya berbandingan kampus lain? enggak juga? atau kamu langsung dapet disini? iya soalnya pas call di internet langsung dapetnya di DHB oke dan kamu langsung kenapa ngerasa klik sih? ngerasa klik? oke deh gue disini gitu soalnya di Bandung kayaknya udah nyampe banget udah nyampe banget kayaknya disini oke dan sekarang udah di DHB apa yang kamu rasakan? setelah kamu ikut kegiatan pembekalan ikut kegiatan yang diresain biasa aja? atau kayak mau kamu pakai pengantin baru? bingung gitu? iya awalnya bingung tapi lama-lama kamu betah atau ah gak serah gue kuliah di DHB betah betah banget? dan kamu gak nyesel lah udah ambil di DHB? enggak? enggak? kamu udah punya temen baru nih sih? udah udah? banyak? banyak dari mana aja tuh? temennya yang asal Lera? ada yang dari Ambon dari Ambon kemudian? dari Sukabumi ada yang dari ada yang dari Bintung juga dari Bintung juga? kamu kalau ada yang membahasa sunnah rooming gak sih? rooming gak? ngerti gak gitu? atau enggak ngerti? kalau ada yang membahasa sunnah? ya suka gak ngerti soalnya kan beda makanan apa yang kamu suka? makanan disini? di Bandung Batangor 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 itu Batangor karena di depan kampus ada Batangor ya gue ada Batangor aja Indah kalau Indah kan SMK2 SMA SMA2 apa? tanjumpadan kalau Indah kan awalnya gak kenal dong sama kenal pak? soalnya satu SMP terus SD sama oh oke tapi pacar beda kan? beda pak kalau Indah tau DHB atau ke IEDHB itu karena ngikutin Grace atau enggak pak soalnya waktu itu emang sama-sama kayak si Grace dari internet terus waktu itu si Grace di Instagram udah upload wibon terus kaget kan terus kok dia masuk masuk DHB terus langsung lah kontak langsung bareng-bareng aku tanya ada kosan kosong gak? ada kan waktu itu di kosan dia kosong semua jadi Grace udah duluan di Bandung? iya udah duluan terus aku nyusul jadi sebetulnya kalian itu gak janjian masuk DHB enggak baru tau waktu itu dari tuibonnya si Grace bener pak takdir tapi awas loh nanti pas kamu liat eh kok dia berfoto bareng sama cowok gue jangan kayak gitu hati-hati jadi kamu kamu nyari di internet iya kemudian tiba-tiba nah pertanyaan saya sama seperti ke Grace tadi kenapa sih memutuskan masuk DHB sama kayak si Grace emang mau di Bandung terus emang ingin sekolah kesehatan ingin sekolah kesehatan terus jadi di internet cari sekolah kesehatan yang ada di Bandung oke terus DHB muncul kan banyak kamu siang lain juga terus tertariknya cuma di DHB pak kayak keren aja gitu apanya kegiatannya atau itunya apa liat instagramnya iya liat instagram berarti instagramnya keren yang realistiknya sih iya iya posterinya bagus-bagus iya jadi tertarik pak ya akhirnya kesini ee kalau media yang lain kan tidak hanya instagram ada websitenya iya waktu itu lah di google kan ada profil yang nulis sekolah tinggi yang favorit atau terkeren gak tau pak yang di jawa barat pokoknya yang DHB ada disitu iya waktu itu ada dan kamu akhirnya maksudkan oke deh di DHB iya dan setelah masuk DHB sekarang kamu merasa nyaman atau gak kok kayak gini sih gitu nyaman pak enak banget soalnya ketemu temen baru banyak macam-macam juga pak jadi kemarin berarti ketika pembekalan awalnya mungkin kamu agak reject juga ngapain sih takut juga pas sekarang kamu ngerasa ada manfaat gak sih kemarin ada sih punya temen banyak rata-rata ada yang dikosankan sama pak rata-rata anak-anak DHB terus bareng-bareng seru pak seru aja gitu makanan mau kurit apa yang kamu suka di sini nasi goreng mungkin bakso aci seblak banyak pak ini kuliner berarti kamu tuh kamu makan juga udah naik berat badan gak tau pak belum nimbang soalnya belum nimbang oke nah oke kembali ke Grace sebetulnya menurut kamu apa yang berbeda dari DHB dengan kampus lain sih menurut kamu kacamata umum lah karena kan gak ngeliat juga kampus lain dalam artian kamu gak ngerasain di sana juga tapi secara kamu lihat misalnya di media media sosialnya apa yang menurut kamu yang beda dari DHB dari yang lain apa sih kampus religious religius kamu pertama masuk aja udah disuruh ngapain asmal husna iya nulis asmal husna nulis apa almasurut iya pas masuk pembakalan tahajud enggak bisa ada tahajud dan kamu ngerasa ini memang beda banget iya beda banget dan meskut mungkin agak terbebani atau awal awalnya adaptasi butuh ya iya tapi kamu sadar ini beda banget dan baik banget baik banget orang tua gimana respon respon responnya kamu kan pasti report dong laporan ngobrol dong kalau orang tua mah responnya selalu support support ngedukung aja dan memang apa ya ada rencan orang tua kesini atau kemana waktu kesini dianterin orang tua dianterin sama kakak 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 tuh kakak hahaha kalau indah nih kalau indah menurut kamu apa yang berbeda sih dari DHB sama-sama kayak grace soalnya ya religius perlu gak kamu ya rekomendasiin DHB kayaknya memang gak akan ngecewain deh buat sekarang temen-temen kamu atau nanti adik kelas kamu yang masih bingung galau gitu memang beda beda banget pak soalnya kalau sekolah ini kayak religius banget gitu pak kayak sholat tahajud bareng gitu asmal usnah harus apa kan gitu kemarin udah tes gaji iya hahaha kalian kemarin udah tes bakat iya iya apa indah kamu aku nari daerah belitung bisa bisa oh berarti kita nanti buat konten ya ada talent apa hahaha 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 ada loh jadi kita ada syuting talent up nanti pindah kita hahaha kalau grace apa pas itu nyanyi 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 apa nyanyi lagu tulus lagu tulus yang itu yang apa yang permasingan hati-hati hati-hati di jalan kan lagi kamu emang seneng nyanyi seneng berarti suara kamu bagus dong enggak juga sih pak hahaha mereka paksa kemarin pada bingung yang mending nyanyi iya kalau kamu emang indah seneng nari iya soalnya SMP ikut X school terus SMA X school juga waktu kemarin nari pakai baju biasa iya soalnya halus kan sebenarnya harus pakai properti tapi susah kalau di belitung kan pakai bunga-bunga kalau di sini nggak tahu dimana ada kalau mau cari-cari soalnya itu pepet banget pak nanti kan kita janjiin buat-buat setting kamu nanti sewa dan kita bayarin pokoknya tampil pakai nari pelitung ini di sini ada konten talent up kan jadi talent up itu talenta-talenta mahasiswa yang bagus ditampil karena ada yang nyanyi yang nari apapun gitu kan jadi kalau misalnya indah bisa oke kalau dress bisa nyanyi nyanyi oke kita cek nanti not their time lah gitu kan karena bajunya sama apa maksudnya yang mana pakai baju ini oke sebetulnya kalian ngambil-ngambil eh sekarang priorinya apa dulu nih Grace? D3 kebidanan D3 kebidanan kalau Ina S1 keperawatan S1 keperawatan basically memang kalau Grace itu keluarga ada yang ini enggak yang apa? enggak terus kenapa ngambil bidan? pengen nolong orang pengen nolong orang ada inspirasi lihat tanggal lihat siapa yang kayaknya bagus banget nih bidan kemarin kamu ngambil bidan? terinspirasi dari DRAKOR 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 that's right kamu sekarang ingin nonton drama apa? eh kalau sekarang yang dokter oh dokter lawyer eh yang dokter yang pemainnya vaksin ya oh iya ah gua enggak tahu hahaha kalau Ina apa sih yang menginspirasi apa basicnya ada orang tua keluarga juga terus kenapa sih ngambil emang cita-cita mau jadi perawat jadi enggak lihat siapa sih enggak lihat siapa-siapa cuma mau pak gitu mau jadi perawat dari awal iya oke terus orang kemana keberapa sih? kedua mana kedua? kalau kakak? enggak, hukum di mana? di sana? di UT di Belitung sekarang udah kerja? lagi magang lagi magang terus tanggal 18 baru wisuda baru wisuda iya tapi sekarang kamu memutuskan untuk jadi perawat iya cita-cita yang jadi perawat iya kerja? perawat yang kerja di rumah sakit gede gitu pak mau gini percara di Belitung atau? di sini aja di sini aja pantesan bandung padat hahaha kayak gini-gini nih gak mau pulang kampung hahaha kalau kakakak berapa sih? iya anak keberapa? anak kedua anak kedua juga oh sama sama anak kedua dari berapa berusaudara? dari tiga berusaudara berarti kamu anak tengah cerita-cerita kamu setelah lulus pulang ke Belitung buka praktek atau misalnya sama seperti indah juga cari kerja di daerah di Jawa rencananya kalau udah lulus pengen kerja di sini dulu kerja di sini dulu pengalaman oh iya jadi kamu cari pengalaman dulu cari pengalaman dulu berarti rencana kamu nikah sama orang sana atau orang sini? hahaha hahaha pacarnya orang Belitung hahaha orang Belitung hahaha tips island saya gak akan ngebahas pacarnya takut gak jadi masalah ini podcast panjang ini urusannya kalau kalau ini oh punya pacar juga oh punya juga hahaha orang Belitung orang Belitung juga jadi kalau saya nanya langsung ke orangnya pasti ya enggak tapi kalau nanya ke temennya saling ngebully hahaha hahaha terus orang Belitung ternyata seangkatan kalian berapa orang sih? yang di DHB ee ee yang kamu tahu sekarang udah ya? empat orang terus tahu satu tapi udah cutting cowok cowok memang orang Belitung banyak juga di DHB iya apa sih perbedaan paling mendasar antara Belitung dengan di luar bahasa ee dan cuaca di Belitung kan lebih panas iya ee di Belitung sama di Bandung makanannya kah? makanan kehidupannya kah? berapa? makanan dari cuaca kalau makanan di sana pedas atau apa sih? di sana nggak pedas pak di sini banyak teman-teman makan pedas? iya kamu aja mungkin beli apa ayam gepret yang level 3 ya udah enggak waktu itu kita kan beli bakso bakso terus dikasih cabai banyak satu bungkus katanya bungkus kalau ini kalau di Bandung untuk satu orang kalau dibeli itu untuk lima orang juga bisa dan itu kamu makan semuanya? enggak soalnya pedas pak baru nyicip dikit pedas banget beda kamu dibodohin aja nggak kayak gitu lah terus waktu itu beli ayam goreng ayam goreng eh pecel lele pecel lele sambalnya juga sama pak banyak ya kaget ya kamu diakalin aja saya aja orang sunnah asli saya bukan nggak seneng pedas kalau hanget aja dikit nggak pedas hanget dikit itu udah apa diare gitu kan karena memang gimana orangnya ya mungkin itu tukang dagangnya yang suka apa ya ngerjain pelangannya sebetulnya basically kan orang sunnah nggak suka yang pedas-pedas secara umum kalau orang Sumatra Padang sebenarnya bedanya yang pedas-pedas kemudian yang setelahin makanan apa mungkin orang-orang ini beda nggak sih dengan orang di secara umum orang-orang berhitung dengan orang sini misalnya kalau orang sana kalau saya kalian kan apa ya di sini ya saw matang rata-rata atau putih-putih gitu atau gimana sih iya kalau di sini putih-putih pak dari cowok-cowok cewek-cewek rata-rata pak kalau di beli kalau di beli itu yang putih tuh jarang kan karena memang mungkin panas iya orang-orangnya pada cati-cati ganti-ganti makasih ya iya pak terus terakhir nih kalian kan udah mulai ngalir sebetulnya enak ya ternyata podcast itu tidak setegaknya dibikirkan kamu berani cewek nih dua-duanya mungkin dari geris dulu jawabnya dari nggak punya sodara kan iya indah juga nggak punya sodara yang tinggal di sini punya tapi sodara jauh sodara jauh jadi kamu nggak tinggal di sodara ini enggak kamu memutuskan masuk ke bandung itu bukan karena sodara itu juga bukan apa sih yang mendasar kamu berani dari belitung ke bandung gitu dari geris dulu sih kenapa sih yang kamu berasa apa ya kenapa sih gitu berani gitu cewek loh apa karena memang bandung aja atau memang ingin sesuatu yang baru pengen pengennya sesuatu yang baru pak membuka awasan misalnya di belitung kayak nggak berkembang oke gitu gitu berkembang gitu jadi kamu nggak nggak punya referensi daerah ini kayak gimana dan mayoritas mungkin kan di belitung juga banyaknya ngomongnya orang belitung iya ngomongnya belitung kalau sekarang di sini ada yang Sunda ada yang Sukabumi ya Sukabumi Sunda juga ya ada yang tadi Ambon jadi roomingnya banyak ya pengen berkembang dan kamu bisa memahami banyak karakter pengen berkembang aja dan yang kamu punya etos kerja apa gitu buat temen-temen misalnya disiplin waktu punya tanggung jawab berbaku kepada orang itu apa etos kerja lu siapa disiplin disiplin yang kamu ngerasa kamu lakuin deh gitu pengennya disiplin mandiri mandiri bertanggung bertanggung pada apa yang kamu lakuin kalau indah kenapa apa-apa yang dasari kamu sih berani keluar dari belitung naik pesawat kan gak naik kayak ya ke Bandung apa sih yang buat kamu berani gitu dari dulu memang mau ke harus ke Bandung harus ke Bandung soalnya kalau keluar daerah cuma ke Palembang ke Bangka daerah-daerah itu aja jadi pengen keluar gitu apalagi Bandung jadi kamu ngerasa itu referensi banyak orang yang memang menjadi sumber kata-kata sumber apa ya pengalaman kalau di Bandung kan kamu bertanggung? betul 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 yang sih paling ke diokoran. Cita-cita jelas aja jadi tenaga kesehatan gitu kan. Keinginan terbesar dalam hidup kamu apa sih dari Indahdu? Keinginan terbesar. Bahagiain orang tua dengan menjadi seorang perawat yang kerja di rumah sakit itu. Apalagi rumah sakit gede gitu Pak. Kayaknya orang tua kan bangga gitu. Selain ngasulin uang tapi kita juga nolong banyak orang. Ya gitu. Mulia sekali. Grace apa sih keinginan terbesar kamu? Buat klinik punya suami kepala daerah misalnya. Apa sih? Panggil bahagian orang tua. Dengan cara jadi bidan terbaik jadi apa? Nolong orang. Nolong sebanyak mungkin kita. Karena sebaik-baik orang yang banyak menolong orang lain. Oke makasih banget Grace dan Indah untuk kehadirannya. Luar biasa meskipun ditodong. Jadi tadi pagi saya... Grace? Ya Pak. Assalamualaikum Grace. Waalaikumsalam. Ya Pak. Bisa gak kesini? Siap bisa. Dia gak tahu. Akan ditodong untuk podcast. Tapi kan maknanya gede banget ya. Buat sobat-sobat DHB. Nih Grace sama Indah luar biasa. Jauh-jauh dari belitung. Dan dia gak apa ya. Enggak nyesel masuk DHB. Karena meskipun mungkin ada beberapa hal yang ngerasa. Aduh gue ngerasa dipaksa tadi. Kan mereka sandar ini baik gitu. Dan betah dan recommended katanya. Jadi buat sobat-sobat DHB yang masih bingung. Yang masih galau. Milik kampus. Atau nanti tahun depan milik kampus. Kayaknya DHB ini rekomendasi buat kamu deh gitu kan. Makasih banget buat Grace dan Indah. Selamat berkarya kembali. Dan selamat gabung di Stifat Serang Oswada Bandung. Kita nantikan teman-teman kelas itu. Makasih semuanya.